Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memusnahkan barang bukti sebanyak 8,5 kg narkoba jenis sabu. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil operasi beberapa bulan kemarin di tahun 2020 ini. Pemusnahan tersebut berlangsung di halaman Makopolda Sulteng Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palu pada Senin 16 November 2020. Adapun barang bukti jenis sabu ini merupakan hasil dari dua perkara yang ditangani, yaitu yang pertama kurang lebih 900 gram, kemudian yang kedua yakni 7,9 kg. Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus dalam air mendidih lalu diaduk bersama deterjen. Polisi menyediakan dua priuk jumbo untuk pemusnahan ini dan akan dibuang di lubang pembuangan. Wakopolda Sulawesi Tengah berik jenpol Heri Santoso SIKMH dalam sambutannya mengatakan, kedepannya tentunya Polda Sulawesi Tengah khususnya dari jajaran narkoba harus lebih mengintensifkan lagi untuk penyelidikan, karena melihat ruas wilayah Sulteng yang sangat luas, baik dari daratan maupun dari lautan. Tentunya ke depan kita tetap, khususnya dari jajaran narkoba harus lebih mengintensifkan lagi kegiatan-kegiatan penyelidikan. Dan kita sama-sama yakin dengan luas wilayah geografis Provinsi Sulawesi Tengah ini yang sangat luas sekali, baik dari sisi daratan maupun juga laut. Banyak pintu-pintu masuk yang bisa dijadikan, dimanfaatkan oleh pemindahan untuk memasukkan barang bukti sabu-sabu ataupun barang bukti narkoba yang lainnya. Dan ini bukan hal yang mudah. Kalau kita lihat dari beberapa kasus yang sudah kita tangani selama ini, pintu masuk sabu-sabu dan narkoba yang ada di Sulawesi Tengah ini adalah melalui darat, memudara dan juga lewat terlalu. Sementara yang sempat hadir menyaksikan pemusnahan tersebut, yakni di antaranya Kepala BNN Sulteng, Kepala Kemenkum HAM Sulteng, BPOM, PJU Polda Sulteng, dan para awak media. Dari Palu Sulawesi Tengah, Saifu Suwa TV News melaporkan. Atau pengadilan.